Nah itu yang kita maksudkan dari takut kehilangan Jadi takut kehilangan itu bisa macam-macam ya Apa saja bisa membuat kita ini takut kehilangan Nah pertanyaannya sekarang Itu mengapa ya kita kok bisa muncul takut kehilangan itu Jadi seringkali kita tidak mengenali apa sebab kita itu takut kehilangan Sebab yang sesungguhnya Nah kalau kita dalami, kalau kita telusuri Takut kehilangan itu karena kita punya pandangan Bahwa kehilangan itu sama dengan berpisah dengan apa yang kita sukai Lagi-lagi ya yang kita sukai ini bisa dalam bentuk jabatan Dalam bentuk materi, dalam bentuk kenyamanan Terus kemudian orang yang kita dekat dengan kita Terus takut kehilangan dari rasa nyaman Karena orang yang tidak kita sukai itu sudah pindah misalkan Pindah tempat atau pindah kota atau pokoknya tidak ketemu Tapi dengar-dengar kabar orang tersebut Orang yang tidak Anda sukai itu Mau dipindahkan lagi ke tempat dekat Anda Nah disitu muncul nih kan Takut, takut kehilangan rasa nyaman Karena sudah nyaman, orang yang tidak Anda sukai itu sudah pergi jauh Ini kok dengar kabar mau datang lagi nih Nah berpisah dengan apa yang kita sukai itu sama dengan juga dengan penderitaan Berarti kita itu sudah membayangkan bahwa kalau kita kehilangan Maka yang akan kita rasakan atau kita akan menderita karena kehilangan tersebut Nah kenapa kok bisa seperti itu gitu ya Kalau kita gali lebih dalam lagi ini Jadi menggalinya lebih dalam lagi Kalau bicara soal takut kehilangan Terus kemudian berpisah dengan yang kita sukai Terus kemudian itu sama dengan menderita Ya kenapa disini kita katakan itu wajar Karena kalau digali lebih dalam Itu sebetulnya adalah kualitas dari kewelas asihan dari diri kita Jadi rasa itu sebetulnya bukan masalah Sesuatu yang bukan masalah Kalau kita memahaminya dengan pengertian yang benar Tetapi seringkali kita melihat atau memahaminya itu dengan cara pandang yang keliru Karena yang kita sorot Yang kita takuti adalah Apa yang sudah kita sukai itu menghilang Dan kalau misalkan menghilang Maka itu membuat jadi susah Membuat kita jadi menderita Sehingga kita cenderungnya itu untuk memegang Mencengkram Kita berharap supaya apa yang kita sukai itu tidak berubah Kalau sudah kondisinya itu nyaman Maka kita berharap kenyamanan itu jangan berubah Dan muncul juga Rasa kekhawatiran atau ketakutan Apa itu? Takut kalau terjadi betulan Apa yang kita sukai itu Itu berubah Jadi disitu Di dalam batin kita Kalau kita Menggunakan cara pandang yang keliru Maka itu yang akan terjadi Munculnya hope and fear Jadi kita punya harapan Jangan sampai apa yang kita sukai itu Itu berubah Atau berpindah Dan kita ada juga ketakutan Kalau sampai itu terjadi Maka yang muncul memang adalah Satu penderitaan Jadi Takut kehilangan sendiri Jadi kalau kita pandang dari sudut pandang yang benar Atau dengan pengertian yang benar Maka sebetulnya Kita tahu bahwa Kita gak mau menderita Semua makhluk Tidak mau menderita Tidak saja manusia Tetapi Makhluk hidup yang lain pun Itu tidak mau menderita Nah kenapa seperti itu? Ya karena itu memang Hakikat sejati dari diri kita Kita ingin bahagia Dan kita tidak mau menderita Hanya saja bagaimana cara kita Memandangnya Memahaminya Terus kemudian Itu bisa juga mempengaruhi Bagaimana kita mencapinya Bagaimana kita menghadapinya Nah Kalau cara pandang kita itu Keliru Maka yang kita lakukan adalah mencengkram Mencengkram Kita berharap Jangan sampai Apa yang kita sukai itu Itu berubah Berpisah dengan kita Kita pengharapkan hal itu Maka Yang kita lakukan Adalah kita itu Memegang rat-rat Mencengkram Karena kita Beranggapan bahwa Materi tersebut Atau jabatan tersebut Atau rasa tersebut Itulah yang membuat saya Menjadi bahagia Maka saya tidak mau Kehilangan itu Dan Cara kita Dengan cara mencengkram Supaya itu tidak berubah Oke Nah Ini Yang sering kita lakukan Semakin kita mencengkram Maka apa yang terjadi Kita semakin Menderita Betul enggak Ya kan Nah Seperti itulah Yang terjadi Di dalam kehidupan kita Apapun itu Baik itu dalam Dalam kehidupan Sehari-hari Di dalam keluarga Di dalam Pada saat kita itu Berhubungan Atau Membangun Satu Relasi Dengan orang lain Terus Kemudian di tempat kerja Dan sebagainya Ya Contoh juga Tentang Takut kehilangan Rasa sehat Sehingga pada saat Misalkan sakit itu datang Dan berubah kan Maka kita juga akan Menderita Jadi kita ini Ketakutan Nah Justru Kalau kita ini ketakutan Takut 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 nanti sakit itu datang Takut Maaf ya Misalkan Takut nanti Covid itu Mengenai diri saya Atau sekarang ini Lagi Lagi Rame Mulai Dibicarakan Tentang cacar monyet Takut Kita kehilangan Kesehatan kita Terus kemudian Datang penyakit Nah Rasa takut itu Rasa takut kehilangan Kondisi sehat itu Justru Membuat kita itu Malah jadi sakit Ya Justru malah membuat kita Jadi sakit Ya Nah Kenapa kok bisa Seperti itu Ya Karena Cengkraman kita tersebut Itu membuat Kita menjadi lebih Stres Kenapa kok bisa Stres Ya Karena gak mungkin Gitu ya Gak mungkin Keadaan Itu kita Pertahankan Sebegitu Yang seperti kita Mau selamanya Karena Tidak bisa Kita Pegang Erat-erat Itu yang menyebabkan Kita jadi Stres Takut Ya Takut Kita itu Membayangkan Sesuatu yang Belum terjadi Jadi takut itu Belum terjadi Tapi kita sudah Membayangkan Bahwa kalau Sampai saya itu Kena ini Kena itu Misalkan Ini Misalkan Dalam hal Pekerjaan Misalkan Seandainya Saya di PHK Dalam situasi Seperti ini Bagaimana Kehidupan Keluarga saya Bagaimana Kehidupan Anak-anak saya Bagaimana Kondisi Istri saya Apalagi Misalkan Istrinya Enggak 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 Ada Sementara Tidak Bekerja Misalkan Jadi Hal-hal Itulah Yang menghantui Kita Oke Nah Jadi Ini Salah satu Cara yang Keliru Yaitu Takut kehilangan Dengan cara kita Menjengkram Menjaga Supaya Kita tidak Kehilangan Tapi justru Kita akan mengalami Kehilangan Nah Teman-teman Ini kita akan Saya Apa namanya Kita Saya mengajak Anda Untuk Explore Explore Kalau Dua minggu yang lalu Kan Saya mengajak Teman-teman Untuk Dengan Suara Dengan suara Rasa takut Yang dimunculkan oleh Suara Oke Nah Hari ini Saya akan memutarkan Musik Kembali Tetapi Di sini Yang mau saya Ajak Kepada teman-teman Adalah Coba Anda amati Apa yang ada Di dalam Batin Anda Ketika Mendengar Satu musik Ke musik Yang lain Oke Jadi Anda amati Saja Apa yang Anda rasakan Gitu ya Jadi yang kita lakukan Cuma kita Mengamati Apa yang kita Rasakan Munculnya Emosi Dari musik Satu Ke musik Yang lain Terus juga Mungkin juga Pikiran Ya Pikiran Anda Itu Ada Muncul Muncul Perbincangan Apa Di dalam Pikiran Anda Ya Ketika Ada Perbindahan Dari satu Musik Ke musik Yang lain Oke Jadi yang perlu Diamati Ada dua Bagaimana Emosi Atau perasaan Anda Oke Apakah Anda Di sana Merasa nyaman Terus Kemudian Muncul yang lain lagi Perasaan-perasaan Tertentu Dan juga Anda coba Amati Pikiran yang muncul Ya Jadi ada dua Oke Kita Coba ya Oke Terima kasih. 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 akan amati perasaan Anda, pikiran Anda dari kelima musik ini tadi. Terima kasih telah menonton! 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 Anda kan mendengarkan sampai 5 kali musik dengan berbagai jenis musiknya. Ada musik yang tenang, ada musik yang tidak tenang, membuat batin Anda menjadi tidak tenang. Bagaimana apa yang ada di dalam pikiran Anda ketika musiknya itu berganti-ganti? Nah ini coba teman-teman kasih share ya pengalaman Anda, itu bagaimana perasaan Anda ketika dari satu musik ke musik yang lain? Apakah ada rasa ingin musik yang lebih menenangkan ketimbang musik yang cenderung menakutkan atau cenderung yang tidak... Tunesnya itu disebut tuneless itu tidak ada nadanya, nadanya itu tidak teratur. Bagaimana menurut Anda? Ya silahkan. Yang mau sharing atau cerita bisa di unmute langsung ya? Boleh, iya. Silahkan teman-teman. Ya, ini mungkin bisa dibacakan oleh Bli Alid. Ada beberapa ini ya. Yang dari... Kalau belum ada yang rest hand bisa ini. Tapi kalau ada yang ini silahkan ya. Ya saya coba baca ini ya. Kalau belum ada rest hand saya coba bacakan ya komentarnya Pak Emma ya. Iya, tadi suaranya kecil ya? Terdengar suaranya. Ada. Ada mungkin lagunya yang kecil memang suaranya. Oh, sorry, sorry. Ini ada... Oke, oke, oke. Ini ada dari... Ada yang sebel katanya tadi Pak. Terus ada yang pengen buru-buru saya hindari. Boleh. Boleh... Apa namanya... Langsung ini... Kasih pengalamannya. Bisa diundang langsung. Yang sebel nih. Oh yang sebel. Yang sebel. Yang sebel... Coba ya saya undang dulu ya. Sebel. Ipad. Ayo. Nah sama. Atau ini? Ada? Bisa? Sebentar. Ini ada... Ada yang... Kalau flow ya. Kita coba undang flow. Ya. Silahkan Mbak flow end. Mbak saya unmute dulu ya. Hmm. Untuk Mbak flow end bisa di unmute ya. Cerita sharing pengalamannya. Tadi ada komentarnya. Ada yang bikin kaget. Iya. Ada yang... Tiba-tiba. Tiba-tiba. Kan kayak... Itu sih berdetak yang... Dung-dung-dungnya. Yang itu kayaknya ketiga atau keempat gitu. Ya itu sempat kayak yang tadinya gak ada suara. Kan tiba-tiba langsung ada musik. Ada suara. Ya musiknya juga berdentam-dentam gitu. Oke. Iya. Tapi yang kelima itu... Itu kan kayak kicau burung. Tapi dia kan kayak nunggu-nunggunnya mana suaranya kan ada... Apa suaranya itu? Kecil ya? Hilang. Hilang ada-hilang ada itu. Oh. Oke. Iya. Oke. Apa namanya kalau secara yang didengarkan oleh... Boleh tahu Jati siapa namanya? Blue. Blue. Blue ya. Perpindahan itu dari yang suara yang ke... Itu yang keempat yang suaranya keras tadi itu ya. Terus kemudian yang kelima itu yang terakhir itu ada suara kicauan burung. Jadi tadi ini musiknya itu kami rancang, kami susun. Musik yang menenangkan. Satunya lagi, musik yang membuat batin kita ini bergejolak gitu. Nah, apakah kerasa gitu? Terus kemudian, apakah batin Anda memilih saya lebih suka dengan musik yang menenangkan dan saya tidak suka dengan musik yang membuat batin saya ini bergejolak. Jadi ada juga satu keinginan untuk mempertahankan yang menenangkan dan tidak mau untuk dipindah dengan musik yang membuat batin itu bergejolak. Apakah ada rasa seperti itu? Kalau saya Pak, tadi sih lebih bukan suka tidak suka tapi kayak lebih ke perasaan kaget. Terus itu ada perasaan kayak, ini kok musik tapi kok kicauannya tuh kayak kicau burungnya kok kayak gini. Jadi kayak lebih, apa kayak, lebih kayak apa namanya, kayak perasaan menunggu, terus itu ada perasaan yang kaget gitu. Tapi mungkin juga karena dipengaruhin, saya tuh lagi kayak ada asam lambung naik, jadi itu kayak apa namanya, lebih kayaknya tuh mungkin karena itu jadinya mungkin penilaian saya jadi agak, nggak terlalu fokus untuk menilai. Seperti itu Pak. Oke, oke. Thank you, thank you, Flo. Nah ini, thank you ya, Flo. Dan sekarang ada Pak Teddy ini, yang raise hand. Silahkan Pak Teddy. Silahkan Pak Teddy. Kalau Anda gimana? Halo Pak Teddy, silahkan Pak Teddy. Di unmute. Oke, kalau belum. Kalau belum. Ya, bisa dengan Rahmania ini. Ya, bisa dibantu di Alit untuk Rahmania. Kita undang. Rahmania, oke. Rahmania, silahkan. Halo Pak, selamat malam. Ya, malam. Gimana? Ada pikiran yang ingin memberi label gitu ya? Itu gimana ceritanya? Iya Pak, tadi saya kepikiran, oh ini saya nggak suka nih musik ini. Tapi saya suka musik itu gitu. Oke. Ya halo, suara saya terdengar ya Pak? Oh benar, benar. Nah, untuk musik yang suka tadi itu, apakah ada kecenderungan ingin jangan dipindah nih, daripada atau diubah dengan musik yang kurang saya suka? Muncul nggak? Iya, muncul Pak. Jadi saya kayak kalau suka, ya saya pengen musiknya lama-lama. Kalau nggak suka, ya udah buru-buru berakhir aja deh, mendingan gitu. Oke, oke. Iya, ada seperti itu ya. Oke, thank you Rahmania. Iya Pak. Lalu saya sadar sih Pak di akhir itu bahwa ini semua hanya musik gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ada label juga gitu. Oke. Pada akhirnya disadari seperti itu ya. Oke, thank you. Nah, jadi teman-teman maksud saya begini. Apa yang mau saya sampaikan ini adalah bahwa rasa takut kehilangan kita itu muncul karena munculnya atau pandangan kita yang masih dualistik tadi. Suka dan tidak suka. Bagi yang kita suka, kita ini takut. Takut kehilangan apa yang kita suka. Tapi bagi yang tidak kita suka, kita rasanya nggak peduli gitu ya. Kalau bisa ya cepat-cepat aja pergi gitu. Tapi bagi yang khususnya yang Anda suka atau yang kita suka, itu cenderung kita muncul rasa takut. Ada hope and feel disitu. Ada satu harapan. Jangan sampai apa yang kita suka itu, itu berubah. Itu kita itu berubah. Nah, ini ada, apa namanya, pandangan ini. Ini kemudian dijelaskan oleh guru kita, Menyurin Boceh, seperti ini jadinya. Oke. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa semua hal tidak kekal. Jadi artinya kan semua hal itu berubah. Kematian datang tanpa peringatan. Tubuh ini juga akan menjadi mayat. Artinya apa? Bahwa kita juga sangat sayang dengan tubuh kita. Kita takut kehilangan tubuh kita. Kita takut kehilangan kulit kita yang kencang. Kita takut terjadi perubahan di dalam tubuh kita. Yang kita pandang, kita nilai itu sangat bagus. Gitu ya. Nah, rasa takut itu, sekali lagi, ketika kita tidak menyikapinya dengan pandangan yang benar, kita menjadi menderita itu tadi. Terus, kata bijak ini juga diperkuat lagi oleh ayah beliau. Jadi, Tulku Urjun Rinpoceh ini adalah ayah dari Menyurin Poceh. Beliau mengatakan bahwa apapun yang muncul, konsep, perasaan, tubuh, subjek, dan objek, semuanya itu seperti awan di langit. Mereka datang dan mereka pergi. Apa artinya? Bahwa kalau kita menyikapi apa yang kita suka dengan kita itu takut kehilangan akan hal itu, maka hal itu memang akan membuat kita itu menjadi menderita. Dengan pengertian lain, dengan arti yang lain bahwa okelah kita ada rasa takut kehilangan dengan apa yang kita suka. Tetapi kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu, itu berubah. Tidak mungkin sesuatu itu bisa kita harapkan begitu, terus atau kita pegang, terus atau kita cengkram, terus menerus, supaya mereka tidak berubah atau tidak pergi dari diri kita. Karena semuanya itu datang dan pergi pada akhirnya. Nah, terus sekarang pertanyaannya nih, bagaimana kita menghadapinya? Cara kita menghadapinya adalah kita menerima. Tidak ada yang bertahan, ini yang dikatakan oleh guru kita, cara kita menghadapinya. Tidak ada yang bertahan selain perubahan. Dan menerima ini memiliki potensi untuk mengubah ketakutan akan kematian menjadi kehidupan yang menyenangkan. Artinya bahwa kita menerima akan perubahan itu. Kita menerima bahwa segala sesuatu itu, ya pasti akan, quote unquote itu menghilang dari diri kita. Menghilangnya itu, apakah itu dalam bentuk berubah, menghilang dalam bentuk pergi, atau apapun. Artinya itu sesuatu yang tidak menetap. Nah, dengan kita itu bisa menerima ini, maka kita akan mengubah ketakutan akan kematian menjadi kehidupan yang menyenangkan. Nah, teman-teman, musik tadi itu, itu cuma satu menggugah rasa. Bagaimana sih kalau kita mendengarkan musik yang menyenangkan, perasaan kita itu apakah melekat pada musik yang menyenangkan itu. Tapi begitu musik yang menyenangkan itu, saya ubah dengan musik yang tidak menyenangkan, yang membuat batin bergejolak. Itu bagaimana batin kita? Apakah kemudian menjadi sedih, menjadi susah, menjadi kecewa, menjadi marah, gitu ya. Karena berpindah dari apa yang menyenangkan tidak bisa dipertahankan. Diubah, diubah. Nah, pada malam ini kita akan berlatih bagaimana kita bisa menghadapi rasa takut kehilangan tanpa lagi kita terjebak di dalamnya. Justru kita bisa menerima. Nah, itu-itu saya mengundang teman-teman untuk yuk kita berlatih. Ada dua, gitu ya, ada dua teknik yang mau kita lakukan di sini. Yang pertama, kita menggunakan objek, yaitu nafas. Jadi kita memahami, mengerti, pengertian benar bahwa segala sesuatu itu berubah melalui pengalaman. Bukan melalui teori, tetapi mengalui pengalaman. Kita melihat dengan nyata bahwa segala sesuatu itu berubah. Dengan kita memperhatikan masuk keluarnya nafas. Jadi nafas kita pun itu berubah, gitu ya. Ada panjang, ada pendek, ada kasar, ada halus, gitu. Terus yang kedua, yang pertama, karena dengan objek, kita bisa pegang objeknya, gitu ya, objek nafas. Tapi yang satunya, nah, ini begini. Rasa takut, takut kehilangan, termasuk takut kehilangan pegangan. Manusia pada umumnya, kita pada umumnya, itu merasa butuh pegangan. Ketika pegangannya itu hilang, kita menjadi takut, gitu ya. Takut merasa tidak aman, karena pegangannya hilang. Nah, kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya ketika kita tidak butuh pegangan, tetapi kita tetap bisa merasa aman dan damai. Oke, saya undang teman-teman untuk bersikap menyiapkan postur meditasinya. Tidak luruskan tulang punggung, namun tetap rileks. Dengan lembut dan perlahan, mata ditutup. Bawalah kesadaran menyadari tubuh yang sedang bernafas. Kita bisa menyadari tubuh yang sedang bernafas melalui awah hangat yang ada di ujung hidung. Kembang kempisnya otot dada. Atau kembang kempisnya dinding perut. Sedari nafas secara alami, nafas pendek ataupun nafas panjang is okay. Kita bisa mengenali perubahan. Perubahan dengan menyadari nafas yang masuk, nafas keluar. Kita juga bisa menyadari nafas yang pendek atau nafas yang panjang. Segala sesuatunya berubah. Tidak ada yang bisa kita pertahankan. Rasa kehilangan adalah hal yang wajar. Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita pertahankan. Rasa kehilangan adalah hal yang wajar karena segala sesuatu berubah. Tidak ada yang bisa kita pertahankan. Dan sebagai sesuatu kehilangan. Kita kehilangan pada saat kita menarik nafas, kita kehilangan nafas pada saat kita buang. Pada saat kita buang, kita kehilangan nafas yang kita tarik. Demikianlah kehidupan. Sekarang bawalah kesadaran kita pada pikiran. Jika lo ada pikiran, Anda bisa menyadari, menyadarinya saja. Pikiran datang dan pergi. Pikiran menyenangkan datang dan pergi. Tidak ada yang bisa dipertahankan. Kita kehilangan pikiran yang datang. Karena pikiran itu tidak lama kemudian pergi. Apakah pikiran yang menyenangkan? Ataupun pikiran yang tidak menyenangkan. Setiap saat kita kehilangan. Jadi kehilangan adalah sesuatu yang wajar, yang alam. Kita tidak bisa mempertahankan pikiran untuk tetap stay. Karena dia datang dan pergi. Sekarang. Lepaskan semua objek. Kita cukup beristirahat apa adanya. Apapun yang hadir. Apakah itu suara? Apakah itu pikiran? Apakah itu perasaan? biarkan semuanya datang dan pergi. Kita hanya tetap beristirahat apa adanya. Kita tidak perlu menyadarinya. Kita hanya tahu apa adanya. Sekarang. Segala sesuatunya. Muncul dan hilang. Muncul dan pergi. Oke. Sekarang perlahan-lahan. Mata bisa dibuka. Oke. Cukup. Ya. Oke. Latihan kita, teman-teman, juga akan berakhir. Dan kita hilang juga. Apa yang mungkin kita suka dengan berlatih pada malam hari ini. Tapi kita pun juga harus karena segala sesuatunya berubah. Apa yang kita suka juga menghilang. Oke, teman-teman. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Anda di dalam latihan bersama ini. Semoga hal ini bisa membawa memanfaat. Ya. Manfaat yang besar buat kita semua. Dan sebagai penutup minta kepada Gli Alip untuk membacakan kembali aspirasi atau dedikasi penutup. Ya. Ya. Terima kasih, Pak Hema. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan berlatih malam hari ini. Di awal kita sudah buka dengan aspirasi pembuka. Jadi, di akhir, mari kita dedikasikan berkah latihan malam ini bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang sekitar kita dan semua makhluk. Kita membacakan aspirasi penutup. Ya. Sebelumnya, sorry. Indruksi. Ya. Saya minta maaf. Saya minta maaf pada semuanya. Karena ada keterlambatan sampai lebih dari lima menit. Oke. Terima kasih. Ya, silahkan. Oke. Baik. Kita bacakan dedikasi penutup. Satu kali saja. Oke. Oke. Melalui kekuatan dari praktek bergolah saseh ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka. Dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke. Terima kasih, Pak Hema. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan berlatih. Terima kasih. Ya.